hai oke bosku disini kita bakal bikin konten fungsi-fungsi item dari quest mpc Aurea klasik itu apa aja sih gitu kan fungsinya kayak dari mpc Ramsai faris falestro dan ruggieri ya gitu fungsinya buat apa aja sih kita item-itemnya Oke disini pertama firework ya ataupun petasan ya firework ataupun petasan dan fungsinya itu kita Ayus ya udah muncul kayak kembang-kembang api gitu ya eh buat senang-senang aja gitu bosku ya firework ini buat senang-senang aja buat have fun-have aja main petasan gitu ya itu aja fungsinya ya itu yang pertama ya Oke yang kedua kita bakal coba peluntar disini tapi sebelum itu kita sekaratin dulu darah sama mana kita ya Oke kita sekaratin dulu mana sama darah car kita baru kita coba ya gitu biar lebih jelas fungsinya gitu ya bosku ya Oke sebentar kita sekaratin dulu darah dan mana car kita ya Hai Oke bosku perhatikan ya Oke perhatikan darah sama mana caraku itu kita disini use peluntarnya ya Oke kita use peluntarnya kita lihat apa yang terjadi dan darah kita nambah sama mana kita nambah ya bosku ya Oke jadi peluntar ini untuk menambah darah dan mana car kita selama beberapa detik kedepan durasinya ya cuma beberapa 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 detik aja durasinya gitu bosku ya nggak sampai satu menit gitu jadi peluntar itu sendiri untuk menambah darah sama mana car kita selama beberapa detik kedepan gitu ya Oke dia ini miripnya seperti skill wish Renew gitu ya Oke kayak skill wish Renew gitu yang pemain wizard pasti paham tahu fungsi wish skill Renew itu kayak apa gitu ya ide untuk nambah mana sama darah gitu bersamaan bersamaan dalam beberapa detik kedepan gitu ya oke dan disini kita bakal coba item yang ketiganya cuman sebelum itu kita sekaratin dulu ya mana kita karena disini ada item yang khusus buat menambah mana saja gitu dan aku lupa itu item yang mana aja sih yang untuk nambah yang mana-mana gitu kan Oke sebentar disini kita sekaratin dulu mananya ya sama darah kita juga tokonya salah use nanti ya oke nah disini kita bakal use blueberry pie ya oke blueberry kita bakal use blueberry disini kita lihat apa yang terjadi oke kita sekaratin dulu darahnya oke kita use ya blueberry pie-nya ya oke nah yang nambah itu cuman mana aja bosku ya darah nggak nambah mana aja itu yang nambah ya gitu jadi fungsi blueberry pie ini hanya untuk menambah mana car saja ya hanya untuk nambah mana aja gitu bosku selama beberapa detik kedepan gitu ya sama durasinya juga dalam hitungan detik gitu ya bosku ya oke jadi nggak lama-lama sama banget cuma beberapa detik aja gitu oke jadi itu fungsi blueberry pie paham ya bosku sampai disini ya oke kalau udah kita bakal coba item keempatnya itu yang strawberry cake ya strawberry cake oke sebelum kita use strawberry cake kita sekaratin dulu carnya ya oke nah udah sekarat waktunya kita use strawberry cake oke strawberry cake kita disini use nah darah char kita nambah ya bosku ya oke jadi itu fungsi dari strawberry cake sendiri ya fungsinya adalah untuk menambah darah char aja ya oke untuk menambah darah char saja ya dan bukan untuk menambah mana ya oke strawberry cake hanya menambah darah char saja bosku itu fungsinya ya durasinya sama selama beberapa detik aja ya ya selama beberapa detik kedepan darah kita kita bakalan bertambah terus gitu ya itu fungsi dari strawberry cake ya oke paham ya bosku ya fungsi-fungsinya sampai disini ya oke tolong ditonton sampai habis ada info yang sangat-sangat bikin bosku bakalan semangat nanti ya oke tonton sampai habis pokoknya dan kita bakal use item terakhirnya disini species tew oke species tew ini species tew ini buat apa aja sih gitu kan fungsinya sebelumnya udah aku sebutin udah aku kasih tahu itu fungsinya buat item buff cuman jelasnya item buff buat apa nggak tahu gitu ya masih belum tahu nah jawabannya ada di video ini ya bosku ya fungsi dari species tew ataupun ramen ini fungsinya buat buff apa sih gitu ya oke disini aku lihatin dulu ke bosku ya amornya amor 99 biasa enggak ada amor atau weapon buat nambah XP enggak ada sama sekali bosku enggak ada kosong ya 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 perhatikan itu amornya masih amor biasa enggak ada amor buat nambah XP sekalipun weaponnya juga weapon 149 dan disini bosku bisa lihat ya item item boss item bonus XP itu enggak ada kosong 0% ya gitu oke karena fungsi ramen sendiri sendiri itu adalah fungsinya buat buff XP sebesar 10% ya gitu untuk buff XP sebesar 10% yaitu fungsi dari ramennya bosku ya makanya aku tunjukin dulu bukti-buktinya kalau aku tuh enggak pakai bantuan dari item lain buat nambah XP nya gitu ini bosku perhatikan XP caletonnya nah 550 XP ya sebelum kita use ramennya XP caletonnya itu nah 550 XP ya gitu Nah setelah kita use ramen berapakah XP yang bakal kita dapat kita lihat disini ya Raman nya udah kita use nah dapatnya itu 605 XP ya bosku ya jadi nambah XP nya itu sebesar 10% ya tuh ya 605 XP Oke sebelum kita use ramen XP nya itu adalah 550 bosku setelah kita use ramen XP caletonnya sendiri jadi 605 XP ya 605 XP nya tuh ya jadi peningkatan XP nya itu sebesar 10% bosku ya gitu oke kalau durasinya sendiri untuk durasi ramennya berapa lama sih gitu kan aku udah coba durasinya itu cuman nggak kuat nyobanya sampai beberapa jam ya bosku ya cuman aku cuma coba selama satu jam lebih aja bosku ya selama satu jam lebih lebih aja aku cobanya ya enggak bisa lama-lama karena disini aku kejar upload video buat bosku ya biar bosku bisa cari ini item-itemnya sebelum eventnya habis gitu kenapa karena eventnya sebentar lagi habis bosku ya sisa tiga atau empat hari lagi eventnya bakalan habis gitu jadi aku kejar dulu upload videonya gitu ya oke oke jadi nanti sebelum eventnya habis bosku bisa cari sebanyak-banyaknya dulu item-item yang bosku mau ya seperti ramen buat nambah XP sebesar 10% selama beberapa jam gitu kan untuk berapa jam aku nggak tahu aku cuma coba satu jam lebih dan efeknya masih ada gitu ya gitu jadi untuk bosku silahkan cari tahu sendiri berapa lama sih durasi air dari ramen itu sendiri gitu ya kemungkinan besar durasinya itu bisa tiga jam bisa dua jam bisa empat jam berapa jam pun bisa ya kemungkinan gitu bahkan 24 jam juga bisa gitu ya kemungkinan terjadi gitu cuman untuk kita tes itu waktunya memang terbatas enggak aku lama-lamain aku kejar jam ini upload videonya buat bosku dulu ya gitu karena eventnya udah mau habis gitu jadi nanti berapa lama durasinya bosku cari tahu sendiri ya gitu oke disini aku cuman ngebantu item fungsinya-fungsinya apa aja sama durasi berapa lama sih gitu yang aku ketahui gitu ya sisanya bosku cari tahu sendiri ya gitu oke jadi ramen itu adalah item buff XP sebesar 10% untuk durasinya belum diketahui berapa jam ya mungkin bisa 24 jam bisa 8 jam bisa 6 jam bisa 4 jam ya berapa jam pun bisa terjadi gitu ya cuman harus kita cari tahu sendiri gitu bosku ya oke disini aku tambahin upload video dulu gitu jadi nanti bosku cari tahu sendiri misalnya kalau udah tahu oh fungsi ramen ini durasinya berapa lama sih gitu kan kalau udah ketemu bosku tolong di komen di bawah kolom komentar ya kita berbagi info siapa tahu ada yang belum tahu juga ya termasuk aku juga belum tahu nih durasinya berapa gitu ya oke jadi segitu aja info info untuk kali ini ya bosku ya kurang lebihnya aku mohon maaf ya bosku ya oke jadi biar bosku biar bosku gak bingung bisa nonton dari awal video ini buat bosku yang ketinggalan nonton dari awal ya oke thank you thank you for watching guys dan thank you juga buat temen aku yang udah cari tahu ya Silver Rush buff ramen itu buff buat apa gitu ya thank you banget sekali lagi dan thank you buat bosku semua ya jangan lupa di share biar temen-temennya pada tahu semua ya oke oke guys thank you for watching see you next video and bye bye but it's too late now i remember you and me bye 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 Terima kasih.